1, 2, 3, 4 Loh, Celo, kamu gak sekolah? Enggak, mba Lah, kamu sakit? Enggak sih, mba Celo cuma mager aja Lemes banget poasa-poasa gini harus ke sekolah Elah, jangan kebiasaan kamu Nanti kalau kamu udah naik kelas PY Yowes, Saiki kamu temenin mbah ke pasar Asyap, mbah Kasap obatnya Opo, iki bacane Bu, diruknya sekilo berapa? Celo, cepet sembunyi, itu ada bu guru kamu Hah, kalau gitu mbah aja yang ngumpet Loh, he, kok mbah? Iya, soalnya tadi pagi Celo izin gak masuk coklat sama bu guru Bilangnya mbah meninggal Amak setam Dua ditambah, du Hahaha, diam-diam-diam Risik banget Kalau suruh via pasar Dan tadi papa jelasin ada yang dengerin gak? Pak guru malah tuh Ah, mateng Ternyata bener ya Anak generasi jaman now Beres dikit pun rasa menghargai seorang guru Maaf pak Maaf pak Hah, udah ngerasa paling hebat ya kalian Udah ngerasa paling tindak Emangnya kalian bisa jadi guru? Celo, sini kamu baju Hah, Celo pak Kamu, ganti bapak ngajarin depan coba Anak-anak Ambil buku kalian Masukin ke dalam tas Pelajaran kita sudah selesai hari ini Ayo kita pulang Oke, anak-anak Yang bisa menjawab pertanyaan ibu dengan benar Boleh pulang lebih awal Celo, Celo mau pulang cepet bu Celo mau nonton cocomelor Jadi pertanyaannya Astagfirullahaladzim Siapa yang menjelaparan ibu kayak gini? Lagi bulan puasa malu di kesabaran ibu Gak sopan banget Saya bu Elliot kamu ya Saya kan udah menjawab pertanyaan ibu dengan benar Hah? Berarti saya boleh pulang dong sekarang Da'i ibu Oh gitu calanya Celo jangan Pelajaran kita sudah selesai Kalau gak ada yang mau nanya Biar ibu yang nanya Elliot Di sawah ada tujuh ekor bebek yang sudah mencari makan Jika ada tambah pemburu Kena satu, tinggal berapa? Gak ada sisanya bu Loh, kok gak ada sisanya? Soalnya kan terbang semua Karena kaget Sebenernya bukan itu jawabannya Elliot Tapi ibu suka cara berpikir kamu Kalau gitu Sekarang gantian giliran Elliot yang nanyain ibu boleh? Silahkan Ada tiga cewek habis beli es krim Cewek pertama makan es krimnya dikunyah-kunyah Cewek kedua makannya digigit-gigit Cewek ketiga dijilat-jilat Pertanyaannya Di antara ketiga cewek itu Mana yang udah menikah bu? Ya udah pasti cewek yang jilat-jilat es krimnya lah Si cewek ketiga Bu guru, bu guru Sebenernya Cewek yang udah menikah itu Yang pakai cincin kawin di jari manisnya Tapi gak apa-apa bu Saya suka cara berpikirin bu Oh Eh celoh, tipe cowok kamu yang kayak gimana sih? Hmm Sebenernya celoh sih gak nuntut banyak kok Yang penting cowoknya itu Kanteng, wangi, tinggi, bersih, atletis, pinter, jujur Gak macem-macem, bad boy vibes Gak punya mantan Terus banyak duitnya kayak papa Buset deh Paket tangkap ya Kalau secara sifat Pokoknya dia harus bisa nerima celoh apa adanya Bukan Maksudnya tuh sifat dia Oh celoh sukanya dia tuh harus kurdutak depan orang lain Tapi manis depan celoh Kalau malam romantis Kalau pagi melankolis Setia Pop, pop, pop Kalau kayak gitu mah sampai kiamat juga Kamu gak bakal dapet pacar celoh Ih kok-kok gitu sih gak dukung adeknya Bukan yang kamu dukung Tapi kokos bagi tahu tuh stress dengernya Insecure tau gak? Kokok itu harus ngerti Kalau celoh itu cewek dengan standar yang tinggi Lebih tinggi dengan standar yang seri Eh, biar kokok kasih tau ya Mampu tuh halu Bangun kayak orang racun Kau tidur terlalu mirip Ayo anak-anak Ayo anak-anak Siapa diantara kalian yang bisa ngasih contoh Membuat kalimat menggunakan kata pasti Celo, celoh bisa bu Langit pasti berwarna bilu Tapi kalau lagi mendung Langit bisa berwarna abu-abu loh celoh Hmm, ya juga ya Oh, oh celoh ada lagi Daun pasti berwarna hijau Tapi kalau lagi musim bugur atau kemarau Daun bisa berwarna coklat kan? Hmm, Elliot Kok ibu perhatian kamu diem aja sih dari tadi? Coba, kamu bisa kasih contoh gak? Hah? Bu, Elliot mau tanya Apa kentut punya benjolan? Hah? Gak adalah Kentut itu kan cuma gas Dan lama miliknya bentuk Oh, oke kalau gitu Berarti Aku pasti eh di celana Alamak Guys, kata mama Dan sini susah loh Tapi calon mau coba Let's go Percobaan pertama Percobaan kedua Percobaan kegetau Isi dek Kapan pertama kali kamu sadar Kalau kamu miskin? Hah? Waktu celoh diantirin ke sekolah Naik Fortuner, om Hah? Eh bentar-bentar Fortuner kan kalau gak salah Harganya di atas 500 juta Itu miskin dari mananya? Ih, om Standar level miskin orang Tuh beda-beda Tau Kalau celoh itu Belang ke sekolah Biacanya diantar Pakai lambol jini kuning Kalau pulang Nanti dijemput pakai Vela limelapapa What? Bapaknya kerja apaan sih? Kapan pertama kali kamu sadar Kalau kamu miskin? Hah? Pas pergi liburan Tapi cuma ke sekitar negara-negara Asia aja Udah gitu Naik pesawatnya Singapura Arans doang lagi Ini kayaknya gue salah masuk sekolah deh Kenapa isinya stek anak elit semua? Lah Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Udah enak lah hidup kamu Om aja boro-boro pernah naik pesawat Tadi kesini aja naik angkot Eh om Asal om tau ya Aku tuh kalau liburan minimal keliling Eropa Udah gitu Naik perhubungan terjadah papa Kenapa? Ya capek lah om Berjam-jam ngerobahan pas terbang Angkot, angkot Pesawat baru ya? Kok aku gak pernah dengesi? Udah-udah stop 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 Nah kuat-luh kuat Injal gue udah cina-cina tentunya Makasih ya dek Hah Niatan jadi konten kreator wawancara Malah kena mental Eh Tuh ada lagi tuh Yuk kita semberin Eh Bisi dek Kapan pertama kali kamu sadar Kalau kamu miskin? Hmm Waktu aku mah bisa nyalain TV Sama kipas angin barengan Nanti ceglek mati lampu Akhirnya Om tau rasanya dek Haa Emang papan pertama kali om sadar Kalau om miskin Waktu om tau Ternyata om makan mie instan Boleh gak pake nasi putih Cap, cap, cap Udah om jangan nangis dong Om kan udah gede Anak-anak Ini ada coba yang buat kalian Bagi-bagi ya Satu buat Koko Satu buat Celo Satu buat Koko Satu buat Celo Satu buat Koko Satu buat Celo Adeh ya Bentar Kok punya Celo Lebih kecil Satu buat Celo Satu buat Koko Satu buat Celo Satu buat Koko Satu buat Celo Satu buat Koko Eh Cicat jatuh Hah Kita sweet Oke Kunting, batu Keltas Yah Yes, Celo menang Be Ini kita bagi dua rata ya Tunggu dulu Coba kita timbak dulu Tuh kan Punya Koko lebih belat Terakhir minuman ya Kepala Kepala di ngapain sih Wee